selanjutnya ini langsung dua pertanyaan bagaimana tata cara menjama sholat ketika berperkirian jauh dan berapa jumlah rokat yang kita lakukan dan selanjutnya ada korelasi apakah ada korelasi antara pengetahuan bahasa Arab saat dunia dan kehidupan telat di akhirat insyaallah nah mahibbat jivillah kalau bicara tentang masalah sholatnya semoga kita senantiasa menjaga sholat kita karena sholat ini sebuah kewajiban yang tetap wajib dilaksanakan dalam semua kondisi hanya saja ada dispensasi yang Allah berikan buat musafir dimana seorang yang dalam perjalanan meninggalkan kotanya menuju ke kota lain itu dia diperbolehkan untuk menjama dan mengkosor sebenarnya syariatnya adalah mengkosor kalau jamaah itu kondisional dia boleh memendekkan sholatnya sehingga ketika dia sholat duhur dia sholat dua rokaat sholat ashar dia sholat dua rokaat sholat isya dia sholat dua rokaat namun kalau dia sholat berjamaah maka dia ikut imam kalau dia umumnya sholat duhur masuk ke masjid imamnya ternyata sholatnya empat rokaat ya sudah engkosor ikut imam karena imam itu dijadikan untuk diikuti kemudian setelah itu engkosor sholat kalau mau dijama' sholat duhurnya dua rokaat tapi kalau sholat sendirian ya dua dua atau imamnya juga musafir sholatnya dua dua jadi seperti itu itu sebuah dispensasi yang Allah berikan kepada musafir tapi mereka tidak boleh meninggalkan sholat ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kok lupa korelasi bahasa Arab sebenarnya belajar bahasa Arab ini dianjurkan kenapa? karena itu bahasa agama kita kita akan kalau berangkat ke South Africa disana pun kita akan mendapatkan orang sholat dengan Allahu Akbar yang dibaca Al-Fatihah tidak dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Arab suratnya pun yang dibaca bahasa Arab berbeda dengan agama-agama yang lain kalau bicara umat Kristiani ketika di Indonesia maka sholat mereka pakai bahasa Indonesia ketika di Inggris pakai bahasa Inggris Perancis pakai bahasa Perancis di Roma pakai bahasa Roma di Yunani pakai bahasa Yunani tapi Islam enggak kemanapun kita pergi maka kita akan menggunakan bahasa Arab yang memang Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan sholat itu dengan bahasa Arab salam kita kemanapun kita pergi kita akan mendapatkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau bicara apakah ada korelasi kemampuan orang berbahasa Arab di dunia dengan kehidupan nanti dia di kuburan sebenarnya tidak terlalu ya karena kalau bicara Abu Jahal itu pintar bahasa Arab juga gitu loh dan sampai sekarang banyak orang-orang Arab mungkin ada sebagian yang non-Muslim sehingga yang akan menentukan sebenarnya adalah amalan dia dan keyakinan dia Allah itu enggak melihat kepada wajah kalian Allah enggak melihat kepada suku kalian Allah tidak melihat kepada tubuh kalian walakin tapi Allah melihat kepada kulubikum wa'amalikum yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita jadi kalau seorang belajar bahasa Arab demi untuk memahami Al-Quran Al-Karim maka itu jadi catatan positif buat amalan dia karena dia meniatkan belajar bahasa Arab karena Quran bahasa Arab anaknya ingin sholatnya khusyuk ya anaknya ingin ketika baca Quran anaknya faham maka dia akan mendapatkan pahala disitu ketika dia belajar bahasa Arab untuk niat seperti yang disebutkan tadi maka korelasi kehidupannya kehidupan dunia sama akhirat adalah berkaitan dengan hati dan amalan kita hadha wallahu'alam bisawab